Intro Ya sobat Budi daya ketemu lagi dengan Intips Bang Budi Itu segmen sebelah ya lupa Dengan aquaculture LSEG Ya kita udah lama kali gak ketemu ya Udah berapa lama ya soalnya Sibuk syuting itu ke film lelaki yang tak pernah ada Ya kita langsung aja Panel larva kita lagi Kita video sebelumnya kan sudah ada panel larva kan Eh sudah ada perletasan larva Nah sekarang kita mau panel nih Lanjutan dari video sebelumnya Ayo kita ke sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Lagi panen larva lelah ya Iya pak lagi panen larva Dengan siapa Dengan Fikri Oh gak habis Fikri ya Gak masuk akmal dan gak habis Fikri nih Mas Fikri Ya ini kan kita kemarin sudah nih Bikin video letesin larva kan Tapi baru sampai tahap direndam Selanjutnya nih kita masih Belum tahu nih masih bingung nih Gimana nih kalau sudah direndam Tunggu berapa jam nih Ini kalau sudah kita rendam Kita tunggu selama 24 sampai 26 jam Oh gitu Satu hari Satu hari Terus Nanti kalau setelah Nungkas Nanti kita pindahin Kita angkat Yang lama ini Kita pindahkan ke bag yang baru Karena biasanya nanti Ada masih ada larpa yang lengket di tray Lengket tuh mati apa Masih bisa netas Yang masih bisa netas Oh masih bisa netas Dia sudah netas Cuma lengket di tray Jadi kita pindahkan ke tempat yang baru Biar nanti dia netasnya disitu Sisa-sisanya itu Sisa-sisanya gitu ya Mindahnya gimana nih caranya nih Kita lihat dulu nih Sama kita angkat Kita lihat dulu Yang dilihat apanya Larpanya Sudah kita lihat Kita goyang-goyang sedikit Jadi yang lengket itu Langsung biar ya Langsung kontak Nanti kita lihat Kalau nggak ada lagi yang lengket Baru kita pindahkan ke bag yang baru Lalu ada adik-adik dari mahal lain Kita dibanti adik-adik Pasir penyuk Mantap SMK ya? Iya Terus Ada lagi mas? Setelah kita angkat Nanti airnya Kita ganti kurang lebih 50% Air yang ini diganti ya? Karena biasanya kan Bekas telur kan Jadi nanti dia berbusa Airnya bau Jadi untuk biar airnya Tidak berbusa dan tidak bau Kita ganti 50% Airnya kebawa dong Anungnya Larpanya Nanti kita saring Biasa kita pakai Hapa dulu Nanti baru di dalamnya kita sedat Airnya Oh gitu Siap Ini mas Ini kan sudah nih Udah pada netas gitu kan Ada perlakuan apa setelah ini pada netas? Tadi ambil Mas ada satu lagi tuh Mas? Ada perlakuan apa lagi? Biasanya kalau Sudah kita ganti air Kita tunggu Biasanya dua hari Ini kan satu hari Gantungnya satu hari Nanti yang hari kedua Kita lihat Banyak apa enggak Kalau misalnya airnya dingin Kita ganti lagi airnya Tambah lagi Kita ganti air yang baru Karena dia airnya harus hangat Nanti setelah umur dua hari tiga hari Kan biasanya kalau habis merus Ada cadangan makanannya tuh Nanti kalau cadangan makanannya tuh Udah habis Baru kita kasih makan Biasanya kita kasih makan artemia Oh kalau bukan artemia? Biasanya selain artemia sih Kita pakai cacing kebitek Kutu air? Kutu air bisa Cuman kalau kutu air itu Dia agak lebih besar Lebih besar daripada artemia Oh jadi bagusnya artemia ya Bagusnya artemia dulu Iya 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 Umur tiga hari Nanti tiga sampai lima hari Artemia Baru selanjutnya bisa kita kasih cacing kebitek RTB itu yang kurang darah itu enggak? Oh bukan Anemia Iya anemia itu Ya Tadi sini ya Kemudian Enggak dikasih apa tuh Biar enggak sakit Enggak dikasih obat-obatan apa Enggak Biasanya enggak kita kasih Aman Aman ya Watiya Oh ini masuk musim penghucan loh Tetap aman ya Tetap aman Pengalaman-pengalaman Nah sekarang kita pindah ke sebelah nih Ini kan tray yang enggak netas tadi Pindah ke sini Iya Pindah ke sini Nah ini saya penasaran Kalau masih ada telur yang nempel ini Ada yang warnanya beda-beda tuh gimana? Ada ciri-ciri apa nih? Kalau dia telurnya warna putih Putih bulat ini Berarti dia tidak menetas Oh iya Putih-putih nih ya Kalau putih-putih Ini dia tidak menetas Ada peluang ngetes lagi enggak nanti? Enggak ada Enggak Kedua yuk telurnya netes yuk Tapi kalau yang putih emang Ya udah lah ya Sudah Saya ikut ke iya aja nanti ya Berarti gitu ya mas ya Iya Nanti setelah dari sini Kan ada yang netes berikutnya gitu ya Kalau selama Sampai besok lagi Masih ininya Diambil lagi Dipindah ke Bak berikutnya Kita ambil Kita angkat Kita bersihkan Kita cuci nanti Berarti udah ya Cuma sekali aja Bindah gitu ya Biasanya berapa persen dari Yang kedua ini? Biasanya kalau yang kedua ini Sedikit juga Sedikit ya Karena ada kan yang Sisa yang belum rontok gitu Tapi sayang aja Kalau ditinggalin gitu ya Masih bisa hidup gitu ya Jadi enggak perlu di Jadi jangan langsung dibuang Ternyata masih bisa dimanfaatkan Kalau ini mas Kalau pakai kelembung air raktor ini Wajib atau Suman sunah ini? Ceritanya Kalau untuk larpa sih Wajib sih Untuk menambah ya Menambah DO air Iya Menambah oksigen Oke siap Kalau enggak ada itu ya Nanti Kasian juga ya Si kecil Karena ada yang si larpa Oke gitu mas Oke Tipli harap Berapa lama nanti mas Di sini? Di sini biasanya Satu hari sih Satu hari Besot sudah bisa diangkat Lagi Siap Ini enggak kelihatan Yang bentuknya mas Ada contoh yang ini Yang kelihatan? Ada ini Nah ini dia Wah Iya ya bekas telurnya itu Kuling telurnya pun masih ada Itu kan Ini enggak ya Masih ada Perut buncitnya itu Isinya Kanan Kadang-kadang makanan Itu ya Wah ada yang masih Muter-muter gitu Baru belajar pernafas Dalam air Belajar renang Belajar bernang Oke selanjutnya Abis dari sini kemana? Nanti sudah abis dari sini Biasanya Umur 3 sampai 5 hari Nanti kita tindai ke akarium Ke akarium Oke Itu biasanya disebut Pendaderan 1 Nah Di sini Pemeliharaan larpa Di sini Untuk penetasan Nanti kita pindahin Ke akarium Oke Kasih tahu kami ya Kalau dipindahin Nah kita akan Kasih tahu lagi ke pemirsa Cara mindahinya Tempatnya bagaimana Dan perawatan selanjutnya Seperti apa Terima kasih Mas Mikri Atas waktunya Sama-sama Sub indo by broth3rmax